Salam Vincentian saudara saudari yang terkasih Rehafin hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8 Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus meminta para muridnya dan para pendengarnya untuk tetap tinggal di dalam Yesus Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya Sementara Allah sendiri adalah pengusahanya Bagaimana kita supaya tetap tinggal di dalam Yesus? Yesus mengatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam dia maka dia juga akan tinggal di dalam kita Kita dituntut untuk tinggal di dalam Yesus supaya kita dapat berbuah Apabila ada ranting yang tidak berbuah meskipun tinggal Ataupun meskipun masih tetap menempel di pokoknya Ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong oleh pengusaha anggur Demikian juga kalau ada ranting yang berbuah dan buahnya itu lebat Maka ranting itu akan tetap dipelihara dan dibersihkan supaya buahnya itu makin banyak Kita yang menamakan diri sebagai orang Kristen diminta untuk tetap tinggal di dalam Yesus Tetap menempel pada pokok anggur supaya kita itu dapat berbuah Sebagai orang Kristen kita harus menunjukkan buah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari Persoalannya sekarang apakah buah itu menarik? Apakah buah itu hasilnya manis? Mari kita tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari kita Bahwa kita sebagai orang Kristen yang tetap menempel pada pokok anggur Yaitu Yesus Kristus Kita menunjukkan buah-buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari Buah yang manis, buah yang membuat sukacita bagi banyak orang Tuhan memberkati Yesus bangun sahabat tinggallah padaku Tentu pokok anggur kamu berantinya Kini kau ku putus Mertakan sahabatku Sampai suka cinta dari bapakku Kini ku sadari Sampai kasihmu Jangan hidupku Dikau Tuhanku Tentu pokok anggur kamu berantinya Tentu pokok anggur kamu berantinya Tentu pokok anggur kamu berantinya Untuk mengasihi mu bapak Dan juga untuk membuatmu Dikasihi manusia Tentu pokok anggur kamu berantinya